Apa kabar pemeriksa? Mari menikmati berita imigran baru. Bagaimana menurut Anda sopir bus seperti ini? Di Kaosyong, seorang anak kelas 6 SD menumpangin bus pulang ke rumah. Tetapi sesampai di perhentian terakhir, sopir bus tanpa memeriksa isi kendaraan langsung memastikan mesin dan turun untuk memakan mie di toko. Anak SD yang terkunci selama 15 menit hanya dapat menelpon ibunya untuk meminta pertolongan. Yang lebih menjengkelkan setelah ibunya menemui sopir yang sedang memakan mie, ia bahkan tak menginjinkan anak turun dan mengatakan harus sampai stasiun baru boleh membukakan pintu. Di monitor, dua penumpang turun saat mendekati perhentian terakhir. Seorang anak kelas 6 SD yang duduk di urutan terakhir nomor 3 karena pendek tak terlihat keberadaannya, bersiap untuk turun di perhentian terakhir. Siapa sangka sopir bus langsung mematikan mesin dan monitor? Ia turun sambil mengejikan pintu bus yang terdapat anak SD di dalamnya. Dengan marah ibu mengatakan, sopir langsung menuju toko untuk memakan mie. Anak segera menelponnya saat ditemui sopir yang sedang memakan mie. Dengan perlahan-lahan kembali ke bus, bahkan tidak mengizinkan anak untuk turun dan mengatakan baru dapat dibuka di stasiun berikutnya. Kejadian berlangsung tanggal 13 sore. Anak kelas 6 SD setelah bubaran sekolah menaiki tunan Kuyun Kaosyung nomor 16 untuk pulang. Jara masih 4 stasiun, Sobretasi menduga semua penumpang telah turun. Ia pun ikut turun untuk mengisip perut menyebabkan anak terkunci selama 15 menit. Bagian kantor bus meminta bahas atas kejadian tersebut, menegaskan sopir bus lalai sebelum menyelesaikan perjalanan meninggalkan kendaraan. Dijatuhi hukuman dua kali lalai sedisiplin, tetapi pengalaman yang mengerikan terkenci di jaman mobil bagi anak sedaitolah menyisakan bayangan yang mengerikan. Laporan ekolusi berikutnya adalah, di Taipei, Tuan Cheng mengadu ke CTS. Siang kemarin mengendara kendaraan untuk kerja, sama melewati persimpangan Sivipo Lefer dan Jalan Kuang Funan, melihat terjadi perdebatan di antara pengendara kendaraan. Tetapi di waktu yang sama, terlihat dua polantas yang berdiri di sampingnya, sama sekali tidak menyadari kejadian tersebut. Mereka hanya sibuk berbicara, ini terasa sangat keterlaluan. Yang kerja sibuk di persimpangan Sivipo Lefer dan Jalan Kuang Funan, banyak sekali kendaraan. Dua polantas berdiri di pinggir jalan seorang pria dan wanita, hanya berbicara saja. Tak hanya tak mengarahkan arus selalu sentas, bahkan sama sekali tidak menyadari terjadi perdebatan di antara pengguna jalan. Saat itu kedua polantas tersebut berdiri di atas trotor Jalan Kuang Funan, dengan jarak tidak lebih dari 200 meter dengan kejadian perdebatan tersebut. Penjelasan polisi karena terletak di sudut sehingga lepas dari pandangan. Ditambah saat itu polantas sedang memberikan arahan kepada polantas baru, sehingga lalai. Untuk selanjutnya akan diberi latihan yang lebih, tidak boleh berbicara di saat menjalankan tugas. Perhatian kepada Anda, Sabtu Minggu ini pemilihan akan dilaksanakan. Kali ini selain sekolah dan pusat kegiatan, di kota Taipei pertama kali muncul rumah makan cepat saji yang menjadi tempat pengungutan suara. Tetapi karena tempat milik pribadi, selain dipinjam tanpa uang sewa, bahkan harus selibur dua hari. Ada tokoh yang mengatakan, anggap saja pesta liburan, benar-benar melayani masyarakat. Kursi pendek dan meja adalah tempat di mana teman-teman akrab untuk berkumpul, tetapi tanggal 16 akan berubah menjadi tempat pengungutan suara. Sebelumnya tempat pengungutan suara berada di sekolah dan pusat kegiatan di sekitarnya, tetapi tempat sedang direnovasi, sehingga petugas mempilih meminta bantuan kepada rumah makan, karena tempat usaha sehari sebelumnya harus membuat persiapan. Ditambah hari H, berarti dua hari tidak dapat berdagang. Selain itu, ada satu lagi tempat khusus untuk pemilu. Terleta di tokoh teh terkenal di Tataochen. Jika masuk ke tokoh tercium bau teh yang sangat harum, karyawan sibuk membereskan tempat seluas 20 meter. Selain itu, muncul pemungutan suara termahal di desa Uciu di luar pulau. Karena lalu lintas yang tak lancar, Komisi Pemulihan Pusat menyedakan helikopter untuk menghantar penduduk kembali ke desa ikut pemilu. Mahbiskan Rp 2,5 juta untuk 88 pemilih yang telah direncanakan. Setiap orang biaya mencapai Rp 30 ribu. Dibandingkan empat tahun yang lalu, seharga Rp 9533 NT naik dua kali lipat membaca tata terbaru. Selain itu, Departemen Dalam Negeri berencana mulai tahun 2018 akan membagikan kartu serbaguna untuk kartu identisya beraisi. Awalnya, yang belakang kartu identisya terdapat nama pasangan, alamat, dan orang tua. Karena pertimbangan privasi berniat untuk disembunyikan dan menghapus bagian pasangan. Tetapi hal ini membuat tanggapan dapat mendorong terjadinya perselingkuhan. Sama melakukan wawancara, ternyata yang lebih peduli mengenai terteriannya kolom pasangan adalah semua kaum wanita. Artis lii bulan 6 mendaftarkan pernikahan. Di depan kamera memahalkan kolom pasangan yang diisi nama bersama. Hai yang meninggal lagi. Yang sama membutuhkan selanjutnya tak akan berbuat macam-macam lagi. Kolom pasangan di kartu identisya sebesar pengumuman. Terutama bagi wanita tambah satu largi rasa aman. Tetapi rasa aman ini kan hilang pada tahun 2018 saat dibagikan kartu identisya baru. Kartu identisya baru sangat internasional. Bahasa Mandarin, Inggris berdampingan dengan nama, tanggal lahir, nomor identitas. Tetapi setelah dibalik hanya terlihat bagian IC dan tanggal kadar luar sa. Kolom pasangan, alamat dan orang tua semua ditiadakan. Terutama kolom pasangan membuat kaum wanita menjadi panik. Yang mencara di Indonesia tidak akan membuat orang wanita, Jadi, saya berpindah menguji. Jadi, tidak boleh menikmati? Tapi, tidak boleh. Karena, tidak boleh menikmati. Jika Anda menikmati, saya sangat gembira untuk keluarga. Tidak ada apa-apa. Umumnya, kaum wanita menentangnya. Tetapi, kaum pria tidak terlalu peduli. Departemen dalam negeri selipu membelah diri. Case ini masih belum ditetapkan. Tambah mempedulikan hilangnya kolom pemasangan. Apakah dapat mengacu bertambahnya perselingkuhan. Tetapi, terlihat begitu pentingnya kolom tersebut bagi kaum wanita. Jauh melebihkan pria. Laporan reporter Taipei. Departemen Eksekutif Tainan kemarin menggelar pasar perlelangan senja. Dan menarik banyak perhatian masyarakat. Kali ini juga mengundang pegawai negeri sebagai model yang mengenakan tiga lebih kaun pengantin. Yang disiapkan untuk dilelang. Ini adalah hasil kreaksi pertama kalinya di seluruh negeri. Model berdalam mengenakan kaun pengantin. Tetapi, tempat berada di Departemen Eksekutif Tainan sangat berbeda. Ternyata digelar oleh bagian penyitaan. Dengan mengundang pegawai sekutif sebagai model yang mengenakan pakaian pengantin yang dilalang. Ternyata mengundang masyarakat untuk berlembang mendapatkannya. Nona ini sangat bahagia. Dengan 2.600 suara berhasil memberoleh gaun pengantin putih ini. Ternyata pemilih sebuah tokoh berindal yang disita pengadilan. Atas namanya masih tersisa beberapa pasang gaun pengantin yang digunakan sebagai alat dalam pemutratan. Saat ini semua akan dilalang. Tempat yang sama juga terdapat alat tulis murah seharga 50 sampai 100 senti. Masyarakat merasa memperoleh keberuntungan. Apa saja ada di tempat pelelangan ini, semua tidaklah aneh. Selain itu juga dapat membantu negara menutupi paca. Tidak heran jika Departemen Eksekutif sampai berpikir model yang menggunakan gaun pengantin untuk mengacu daya beli. Terima kasih telah menyaksikan berita Imikrem baru. Dan sebagai akhir berita, kita diajak menyaksikan pemandangan Lautan Awan di Yunlin, Desa Kukhen, Dosun Sanggu. Terima kasih telah menonton!